Jadi pernah dibacok sampai berapa kali? 17 kali ya Mungi, eh 16 ya? Kalau bacok itu wampir setiap malam saya dibacok 16-17 kali? Lebih, nyawanya 17 aja tuh Kalau kroyok itu, sekali kroyok serap soran Oh ya? Itu pakai samurai panjang-panjang, culurit apa semua Tapi memang belum waktu ini ya? Belum waktu ini Tau kecilnya tinggi banget Beceng, beceng sampai napa Nanti bisa kebalik-balik loh Yang masuk ke surga duluan itu Bang Ergules Amin, kita sama-sama lah Beceng, satu meter Karena gini, Bang Ergules itu ngomongnya sedikit Jadi pengadam sedikit Nah kalau kayak Ibu Smiftan Banyak Ngomongnya banyak Makanya Allah memutus maung itu besok untuk nyelamatin aku Nah, amin Bagi dia di surga, aku nggak ada Itu guruku Amin Jadi, mata itu gimana kalau mata? Ditembak satu meter? Itu satu meter itu Pakai V646 itu Tapi, Alhamdulillah nggak ada masalah Cuma matanya pecul Cuma 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 Itu, itu ditanggap membongkaran Memang belum Karena belum biar daging atas Kalau tembak-tembak pun udah biasa mau ya? Jadi, apa yang menggerakkan mau untuk Bertaubat karena apa? Ya, karena begini kita Kita hidup ini sementara Allah Ya, ya, ya Kalau misalnya tangan kotor itu Tangan saya ini udah kotor sekali gitu Kotor berdarah-darah lah Sekarang kita mau Umur kita ini mau sampai kapan Keren Itu, saya karena berbicara begini Makanya tadi saya habis Saya puas dari Senin kemarin Jadi, saya makan barang sama anak yatim piatu tadi di rumah saya Begitu di telpon abab Bak mau, yuk kita kumpul-kumpul sama Pak Sekjen di rumah Pak Sekjen Dibenu, Pak Elmi Aduh, boleh saya datang? Saya bilang, bak, boleh nggak saya datang? Wah, kata ini, bolehlah boleh datang Akhirnya, akhirnya kita jumpa-jumpa Masih makan anak yatim setiap minggu berapa kali? Wah, kalau Ramadan 4 ribu minimal Kalau tiap minggu itu setiap Jumat, tadi dari Jumat itu 250-300 Itu kerjaan istri saya Saya karena kemarin saya puasa, istri saya puasa bersama-sama berdua Selain celah-celahabu kamis, akhirnya Hari-tari saya undang keiasan dari tanaman situ Keunggatan situ Karena kebetulan saya termasuk salah satu membantu support Selamat menikmati 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 Umar tidak tahu Hidayat Selamat menikmati Selamat menikmati Umar tahu Itu untuk dungk hidayat Ada yang berakhir Jadi Selamat menikmati Jadi Umar yang mendikmati Tidak melalui Tidak melalui Selamat menikmati Tidak ada yang berpikir, tidak ada yang salah ada pengirahan Yang kedua itu berpikir Pedagang Surujudabah Jadi ada yang berpikir, pelan Yang tidak memakai jaharan, apa yang berpikir Pelan Pokoknya pakai jaharan aksesoris Sepatunya Lalu itu jadi wali pengirahan Mereka berpikir, ya Allah Kalau engkau mau pergi Dan butuh kuda Pesanku Nanti pelanannya tidak membuat terbaik Kalau tidak berpikir, saya tidak siapkan sepatunya Apa yang baik, apa yang bisa berpikir Cangka mau pengirahan itu berpikir Ini ceritanya di kitab Al-Minnanul Qubro Sejauhnya Allah seperti Sejauh-jauh Ini cara seneng aku, ya harus menikmati Artinya dia juga tidak pernah Bayangkan Tuhan naik kuda Dia juga tidak pernah bayangkan Tuhan kayak makhluk Tapi dia punya ungkapan bahasa seperti itu Sebenarnya kita juga sering kriminal Ada orang-orang khusus, sering kriminal Aku Berjuang demi agama Nolongi agamannya Allah Tenan Misalnya Allah mengaku hukum matematika Nolongi aku sih butuh pertolongan Tidak ada orang-orang khusus, sering pengeran, mengaku mafhum, kriminal Pokoknya ada orang-orang khusus, sering pengeran Seneng Aku beliau padahal mencintai Tuhan Hanya inginnya Masyarakat yang awam Kayak bakul, tani, tukang supir, tukang kernet Misalnya supir, pes, penumpang Terus aku beliau Berhubungi, 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 berhubungi Dia itu Papa Duhur Kesunatannya jamak aja bujian Was Hahaha 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 Bukan orang-orang mikir kebutuhan yang ada Apa Kau kiai orang-orang nganggur Kau kiai orang-orang salam template Menggawanya ngiai Entah kau beli aja tambah salam template Apa Ada anak supir Apa Kau kiai tambah khusus, citram tambah, berhubungan tambah Ada anak supir Bukan orang-orang mikir Saya ini misalnya sengkiai jadi supir Jangan-jangan ya dia pendapat Wah sebaiknya enggak usah kau beli ya Hahaha Apa orang-orang mikir Malah itu juga geman Gede ulama Satu keliru-keliru di ulama Itu paling asfak oleh umati Muhammad Sallallahu alaihi Assalam Orang-orang sayang umati nabi Kau ulama Jadi dua perilaku Yang paling awam Mesti berhubung Kau cilin bapak rin Bapak mau sepun Sebenarnya sarungan Kau sandok melakun Tidak – inginkan 3 kg Itu keuangan Ngomongę Saya ada yang Tidak – aku Apakah itu Berhubungan Pertanyaan Kenapa itu Maksudnya Aku mati Kalau mati-mati Apakah Masyurah Kenapa Malaikat Israel Yuskupen Mati Kalau mati Akhirnya orang Ternyata Uumurnya ini lah tetap mati jadi banyak ulama punya cara tertentu orang diingatkan mati lagi orang diingatkan duit kurang penting jadi seperti itu bingung kalau aku mati duit kalau aku mati duit malah bingung itu malah keliru kalau aku mati duit itu bingung kalau aku ingin belanja kalau orang duit aku ingin bobo jadi ini aku ingin bapak jadi ini pengertian jadi ini ada rasa kecintaan pada Tuhan saking cintanya itu tidak punya bahasa akhirnya awur-awuran tapi ngawur sangat senang jadi aku serahkan kalau berkali-kali di debat ada orang punya uang 25 juta banyak sekarang yang tanya saya gitu saya ini punya uang 25 juta kalau haji dirembang sekarang itu sudah 30 juta kecintaan sekarang 27 juta dan itu menurut kecintaan kan tidak boleh umrah dulu yang sunat mengalahkan haji apa yang ada wajib Anda juga tidak tidak terlalu banyak kalau kita berkali-kali ada daftar kaji karena kita berkali-kali kita berkali-kali di pastang seket itu kita berkali-kali berkali-kali ini kita tidak kita tahu itu tidak kalau ini kali-kali kita tidak ada umrah harus menanggungjawab tapi dari kali-kali itu tidak bagus perkara ini umrah sunat kaji wajib dia tidak tidak banyak yang hukum tidak 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 berangkat kangen-kangen berangkat ya umroh akhirnya berangkat karena di daerah saya mengumumlah alasannya ada kangen-kangen ada hukumnya kangen-kangen ada hukumnya orang-orang kangen biar yang hukumnya orang kangen saya tiba-tiba saya iman yang pemabaya yang kangen nabi-nabi dan ini sudah bisa itu tidak ada di syolah itu tidak ada saya dari zaman di Asrori Bahamid Pasurwan yang top-top saya harus sejarah ada yang mau ngomong fasek sekelilingnya tapi kalau fasek itu awal ini minimal tidak ada banyakkan dan berkata maka memahami mafiah tapi kalau di mafiah itu sangat ada di atas karena dia sangat mencintai Allah dan Rasul jika kalian mabuk itu di atas terminal itu akan bertahan jadi seharusnya orang lain itu benar-benar itu repot jadi santri sendiri sampai mokad dalam ini sampai tetap ada di atas tapi kalau di atas terminal ada di atas Lihat jangan-jangan Allah tahu betul dia punya mahaban yang Allah Kita sholat kobliyah badia mergawang nganggur Jangan-jangan kalau kita jadi supir bis Dia berkeputusan rasa kobliyah badia Apalagi ulama itu periwayat sejati Maksudnya Nabi Natedinyang Ya Rasulullah betul engkau Nabi ya Apa betul memang engkau mau nyuruh kita begini ya Sholat 5 waktu ya Tidak ada yang lain ya Tidak Ramadhan ya Tidak ada yang lain tidak Itu kan masyur Denyang Pas-pas Sholat 5 waktu Ramadhan Terus terakhir Demi Tuhan Jadi pas Jangan live Dan ini penting Jadi kita harus sepakat Kobliyah Badia itu sunat Kita sepakat Saya pun sering Kobliyah Badia Mungkin tidak sesering sampaikan Tapi ya pernah Tapi ini jangan jadi gerakan massal Karena kita Umatnya Nabi Satpam pirang-pirang Yang supir Pirang-pirang Ya semacam-macam Mereka juga Geman kan Itu orang abid Yang bodoh Aku merusak Sholat Berlebihan Aku wiridani Jaksuwi Wacani Aku disakmi Malah kadang Ada maricaranya Gedek Waduh Kenapa Ada cara Tidak usah berlebihan Begitu Biasa Kalau kita Aku ratau Bicara Mencintai Umat Ini Nabi Muhammad Sallallahu 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 Ini masyur Twitter-twitter Ini masyur Dan Ini bisa dikonfirmasi Tapi masyur Cerita ini Saya tidak bilang Sohaya Tapi masyur Sayyid Muhammad Itu pernah Muka safah Di 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 Makam Rasulullah Ketika ada Satu kelompok Safah Awal Sayyid Muhammad Tanya Man Bumiya Rasulullah Kal Hum Ashabi Saf kedua Masih Hum Ashabi Tapi Wami Warohi Aswid Datun Azri Mahada Kelompok Yang lebih Besar Buanya Sekali Terus Sayyid Muhammad Tanya Man Hum Al Indonesian Itu orang-orang Indonesia Mencintai Saya Ketika Beliau Sadar Sampai Beliau Bila Saya Mencintai Indonesia Ternyata Apa Maulid Di Indonesia Yang bertatus Saja Muludan Itu Tidak ada Di negara Lain Sang Orang Sholat Pun Muludan Jadi Belum Ada Orang Mencintai Nabi Kayak Orang Indonesia Sampai Kiai Pertama Yang Terima Cerita Itu Barang Ngecek Waduh Yang Tata Nabi Mulud Kita Tidak pernah Tahu Cara Mereka Mencintai Nabi Tapi Saya Pastikan Di kitab Kitab Itu Ada Riwayat Noaiman Itu Pemabuk Tapi Dia Mabuk Terminal Mabuk Nabi Tidak Azir Nabi Kita Tidak pernah Tahu Saya Tidak Ditektir Saya Ditektir 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 Itu Makanya Soal Munafek Zaman Nabi Munafek Bodoni Yang Jelas Benar Sementara Bodoni Kita Bodoni Yang Jelas Misalnya Kita Jadi Kiai Duit Proposal Duit Salam Template Kan Jelas Niat Yang Niat Dibodoni Yang Anggap Khusus Kadang Bodoni Yang Solem Hamid Pasurwan Nangis Nantikan Nantikan Solem Mbak Kholil Mbak Kholil Pengasuh Kondok Sidogiri Itu Hasil Pak Hamid Mbak Kholil 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 Jadi Jadi Bagaimana Pak Hamid Orangnya Kholil Khusus Beliau Kholil 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 Tapi Setelah Terkenal Khusus Kholil Kholil Beliau Sebagai Orang Ulama Betul Ulama Benar Itu Kan Kecewa Kecewanya Kok Khusus 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 Karena Mbak Hamid Teraruhin Orang Tidak Benar Kan Wah Ini Bagus Tapi Beliau Nangis Nangis Solem Mbak Kholil Mbak Kholil Itu Masih Mbak Mbak Istri Saya Mbak Hamid Itu Ya Mbak Saya Karena Misana Mbak Saya Saya Cerita Ini Saya Sama Bahwa Saya Pantas Dapat Cerita Ini Karena Kiham Itu Misana Nanya Mbak Saya Kan Orang Lase Bila Sinti Suwani Itu Mbak Istri Saya Mbak Khalil Mbak Kholil Makanya Tidak ada Ulama Kecuali Sikap Sinis Sama Umat Supaya Jagani Tidak Semua Kesolehan Tidak Tidak Makanya Seperti Saya Roh Mbak Demyati Pade Glang Tidak Kaget Tidak 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 Banyak Ulama Yang Sinis Itu Jangan Kira Sinis Malam Buk Dalili Val Yukrim Tidak Amatir Karena Beliau Tau Kalau Saya Terlalu Ramah Terlalu Terbuka Jangan Jangan Semua Khusus Saya Dikonversi Jadi Uang Jadi Kehur Matan Padahal Saya Khusus Barokai Jangan Wastabarokai Agak Gaguh Aku Mulai Tapi Ada Ulama Juga Yang Hormat Sama Tamu Karena Perintah Nabi Yukrim Tapi Yang Tidak Hormat Tamu Ya Saya Tidak Ikuti Mana Dan Kau Peruan Niatan Itu Rana Tamu Ini Malah Benah Niatan Itu Rana Tamu